Itu ya guys ya Yang dulu PT Semen Bosowa Sekarang diganti Semen Merah Putih Itu dia Ini yang sebelah kiri daerah Kalau gak salah musimas ya Dan itu yang tekanannya jalan tembus ya Tuh Kondisi terkini guys Seperti ini Banyak perusahaan-perusahaan Yang ada di sepanjang jalur ini Sudah lama sekali Tidak menyusur jalur ini ya Sekarang seperti ini Di samping kiri Kanan perusahaan-perusahaan besar Tuh Ini perusahaan besar juga Nah itu guys Di samping kanan adalah PT Eko Green Nah itu dia PT-nya Eko Green Nah itu Yang masuk ke kanan Itu dia PT Eko Green Yang ada di Kota Batam Khususnya Kabil ya Sangat besar PT ini guys Halo bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama aku Rudy hari vlog Taram Taram Oke saya petunuh video kali ini Aku dalam perjalanan Dan kali ini Aku akan menyusuri Satu jalur Di daerah Kabil Dan ini aku pas Di Simpang Taiwan Aku mau menuju Ke daerah Kabil Menyusuri jalur Yang menuju Ke beberapa Perusahaan-perusahaan besar Yang ada di Kota Batam Khususnya di daerah Kabil Seperti Ada PTK Ada Patria Niaga Ada Musimas Ada Eko Green Dan lain sebagainya Jadi Buat sahabat-sahabatku Dimanapun berada Yang sedang beraktivitas Aku ucapkan selamat Beraktivitas Tetap semangat Jangan lupa jaga kesehatan Dan yang baru bergabung Jangan lupa ya Di like Comment Dan subscribe Dan sudah bergabung Aku ucapkan terima kasih Dan ini Aku tepat berada Di samping kantor Camat Nongsa itu ya Dan disebelah kan ada Perumahan Purna Yuda Dan cuaca hari ini Sangat cerah ya Terlihat langit sangat biru Di atas sana Dan Jalur ini Menuju Ke salah satu Pelabuhan yang ada Di Kota Batam Jadi kalau lurus Itu ada persimpangan ya Yang lurus itu Menuju ke Pelabuhan Punggur Dan aku mau ambil kiri Kita menuju Ke salah satu Jalur Ke Daerah Kabil Tepatnya Di beberapa Perusahaan-perusahaan besar Ini dia Kondisinya Masih Terdapat Banyak Pepohonan yang cukup Rindang ya Yang cukup Lebat Jalur ini Menuju Ke Beberapa Perusahaan-perusahaan besar Yang ada Di Kota Batam Khususnya Daerah Kabil ya Ada seperti Tadi yang saya sampaikan PTK Ada Patran Yaga Ada Musimas Eko Green Sebelah kiri Ini ada Kantor Imigrasi Kantor Imigrasi Nah itu Di sebelah kanan Ada Salah satu PT Pertamina Jadi pengisian Pengisian Bahan bakar minyak Premium Dan lain sebagainya Di situ Yang ada di Kota Batam Dan ini Masih Sepi ya Suasananya Namun di jalur ini Terdapat Perusahaan-perusahaan besar Itu di sebelah kiri Perusahaan PT.Gas Samator Indonesia Di situ Jadi walaupun Jalurnya sepi Di sini Pastinya Ini Ada PT.Pertamina Juga ya Tuh Dan di sebelah kiri Itu Ada Nah Oke sahabatku Ini kita akan Mengambil jalur kanan ya Ambil jalur kanan Seperti ini Kondisi terkini Di daerah Di daerah Kabil ya Tuh dia Walaupun Jalurnya sepi Di sini Banyak perusahaan-perusahaan Raksaksa ya Perusahaan-perusahaan Besar yang ada Di Kota Batam Tepatnya Di daerah Kabil Terlihat ya Ini Kondisi terkini Ini di samping Kanan tuh Di atas pipa-pipa Itu ya Itu luar biasa Jadi buat sahabat-sahabatku Yang dulu pernah tinggal Di Kota Batam Khususnya Kabil Ini kondisi terkini Daerah Kabil Banyak perusahaan-perusahaan Besar Di sini Sebelah kira PTK Luar biasa Ini jalur Yang menuju Ke PT Musimas PT Eko Green Kita lihat juga Ini kondisi terkini Guys Luar biasa Sangat pesat Daerah Kabil Khususnya Daerah perusahaan-perusahaan Ini ya Itu dia Ini yang sebelah kiri Daerah Kalau gak salah Musimas ya Dan itu yang Tekanan Daerah Tembus ya Kondisi terkini Guys Seperti ini Banyak perusahaan-perusahaan Yang ada Di sepanjang Jalur ini Sudah lama sekali Tidak menyusur Jalur ini ya Sekarang Seperti ini Di samping kiri Kanan perusahaan-perusahaan Besar tuh ya Itu terlihat ya Oh Nah Ini dia Kondisi terkini Ini perusahaan besar juga tuh Dan itu nanti di depan ada salah satu PT yang sangat terkenal juga di Kota Batang Apalagi daerah kawasan Kabil yaitu Eko Green Itu dia Kawasan yang ada di daerah Kabil Tuh Luar biasa Jadi di seberang ke sana itu ada lautan dan juga ada pelabuhan untuk bongkar muat Nah itu guys di samping kanan adalah PT Eko Green Nah itu dia PT-nya Eko Green Nah itu Yang masuk ke kanan Itu dia PT Eko Green yang ada di Kota Batang khususnya Kabil ya Sangat besar PT ini guys Ini Bahtera Maju Sejahtera Ini kondisinya ya Sahabat-sahabatku Yang mungkin lama Tidak pernah Menyusuri jalur ini Ini kondisi terkini Seperti ini Itu ada jalan yang ke kanan tembus ke daerah Top One ya Punggur ya Kawasan Top One Punggur tuh sama Ini motor-motor karyawan ya Nah ke sana itu daerah ke jalan tembus ke daerah Top One Pasar Top One Punggur Tuh Banyak ya guys Ini Di sebelah kanan kawasan tuh KPLI Kota Batang Pengelolaan limbah industri B3 ya Yang dulu namanya PT Semen Bosowa Sekarang ganti guys Ini sebelah kiri Dalam perusahaan Galangan juga kayaknya nih guys Oh guys Galangan juga Nah itu dia guys Itu dulu yang Bernama Semen Bosowa Yang bernama Semen Bosowa Sekarang ganti guys Ataupun Semen Merah Putih Maksudnya tuh Semen Merah Putih Tapi Ganti Ganti Bernama Dulu yang Semen Bosowa Sekarang Semen Merah Putih Dulu namanya PT Semen Bosowa Dulu namanya PT Semen Bosowa Sekarang diganti Semen Merah Putih Sekarang diganti Semen Merah Putih Itu dia Perusahaan besar yang ada di daerah kapil Oke Bahwa sahabat-sahabatku Tentu ya Sekilas Perjalananku Menyusuri Jalur Yang Menuju Ke beberapa perusahaan Yang ada di kota batam Tempatnya di daerah kapil Seperti ada PTK Ada musim Mas Eko Green Semen Merah Putih Dan masih banyak Perusahaan-perusahaan lain Yang ada di daerah kapil Sini ya Jadi Itu telah tadi Yang mungkin Dulu Pernah Ada di kota batam Pernah kerja di daerah sini Inilah kondisi terkini ya Sangat pesat Banyak perusahaan-perusahaan baru ya Karena saya juga Lama sudah Lama Tidak Menyusuri Dalur ini Ini kondisi terkini ya Oke Buat sahabat-sahabatku Terima kasih yang sudah penonton Pantingin channel ini Karena akan menyajikan Seputar kota batam Dan kawasan-kawasan lainnya Selanjutnya Yang sedang beraktifitas Aku ucapkan selamat beraktifitas Tetap semangat Jaga kesehatan Dan salam sukses selalu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barrokat Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati selamat menikmati